Pemirsa Wakil Menteri Perdagangan, Diaroro Esti, mengungkapkan makna dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto sejauh ini ke Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Termasuk menjelaskan kesiapan pemerintah untuk memaksimalkan perjanjian dagang. Dan berikut cuplikan penjelasan dari Uamendak Roro dalam program Special Report Metro TV. Tapi pada dasarnya kita akan terus-menerus meningkatkan diutilisasi dari perjanjian dagang yang sudah ada. Tadi ada beberapa yang jalan, bahkan kita juga punya ASEAN China FTA, tadi juga ada RCEP, ada TIFA, ada IPEF. Dan Pak Presiden, kalau tidak salah beliau mengatakan ini di bahasa Mandarin ya, bahwa seribu teman itu terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak. Maka ini menjadi semangat tersendiri untuk kita selalu berkotong royong bersama-sama, bekerja sama demi memajukan bangsa Indonesia dengan kerjasama yang cukup intensif dengan negara-negara seperti Amerika dan juga China. Jadi, let's see ya mas. Pada dasarnya kita siap bekerja dan selama ini kita sudah mengerjakan apa yang menjadi utama untuk mengsukseskan bilateral relations antara kedua negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.